lalu tambahkan juga susu SKM dan ini sudah siap untuk dinimati bahan-bahannya 250 gram tepung terigu 300 ml susu cair kalau tidak ada boleh diganti air 3 sendok makan gula pasir vanilla setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh garam sejumput sedikit saja 1 butir telur dan baking soda setengah sendok teh untuk bahan toppingnya disini saya pakai SKM susu kental manis, mentega gula pasir mesi seris dan keju cheddar maka selanjutnya masukkan tepung separoh dulu susunya separoh juga gula pasir baking powder garam garam dan telur aduk sampai merata tambahkan panila kalau sudah masukkan lagi tepung sisanya tadi masukkan semua susunya juga masukkan semua dan aduk sampai tercampur semua aduk sampai tercampur berata kalau sudah seperti ini adonannya sekarang saya mau tutup pakai plastik wrap dan diamkan selama 1 jam nah ini sudah 1 jam sudah 1 jam didiamkan dan ada gelembung-gelembung kecil seperti ini berarti adonannya berhasil sekarang tambahkan setengah sendok baking soda aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata baking sodanya diamkan selama 10 menit biar baking sodanya bekerja dengan baik dan ini adonan setelah 10 menit setelah dikasih baking soda sekarang siap untuk dipanggang dan ini teplonya sudah saya siapkan sudah panas saya kasih sedikit margarin teplonya masukkan adonan karena teplonya besar jadi saya masukkan semua adonannya sekali masak selamat menikmati lalu tutup tambahkan bulat pasir secukupnya jangan lupa pakai api kecil biar tidak gampang gosong kalau sudah tutup lagi biar matang sempurna nah ini batabaknya sudah matang guys lalu olesin pakai margarin selagi panas dan kasih topping sesuai selera selamat menikmati lalu tambahkan juga susu SKM dan ini sudah siap untuk ini mati selamat menikmati selamat menikmati